Pemirsa pemerintah Kota Depok memutuskan untuk membatalkan sekolah tetap muka pada Januari 2021. Keputusan ini diambil menyusul status Kota Depok yang masih berada di zona oranye dan merah. Status Kota Depok yang masih berada di zona oranye dan merah membuat Dinas Pendidikan Kota Depok Jawa Barat memutuskan untuk menunda sekolah tetap muka Januari 2021. Meski sejumlah sekolah mengaku sudah menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang protokol kesehatan, namun Pemkot Depok tidak akan mengizinkan sekolah mengadakan kegiatan belajar tetap muka. Pemerintah Kota Depok belum siap jika sekolah kembali dibuka pada semester kedua, mengingat tingginya angka kasus COVID-19 di Kota Depok dan mencegah munculnya klaster sekolah. Terlebih seluruh layanan kesehatan di Kota Depok mengalami keterbatasan karena banyaknya pasien COVID-19. Nah kesimpulannya hasil rapat semua menyampaikan data terutama Dinas Kesehatan dengan kondisi Kota Depok yang naik turun di zona oranye dan zona merah beranggapan kalau sekolah dibuka kekhawatiran ini akan terjadi di Depok ini. Apalagi terkait dengan layanan fasilitas kesehatan di Kota Depok baik negeri maupun swasta ini sangat terbatas sekali. Berbeda dengan Depok, Pemkab Bekasi Jawa Barat justru mengambil langkah untuk mempersiapkan sekolah tetap muka meski angka kasus COVID-19 di Kabupaten Bekasi masih tinggi. Sementara pembangunan toilet di 488 sekolah SD dan SMP yang menelan anggaran fantastis diklaim menjadi bagian persiapan pembelajaran tetap muka. Terhadap efektivitasnya, kalau memang mudah-mudahan ini berhasil dan kita juga nanti di dalam menghadapinya normal, ini sudah siap semua termasuk tadi. Apabila ada siswa yang memang kebetulan tubuhnya tinggi, panas dan segala macam, disediakan juga ruang isolasi. Pemkab Bekasi juga menegaskan siswa yang akan menjalani pembelajaran tetap muka harus mendapatkan izin dari orang tua mereka. Dari Depok dan Bekasi Jawa Barat, tim kontributor AI News melaporkan.